Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di kanal youtube Belajar Gnu slash Linux Kali ini Saya akan Memulai sebuah Tutorial Nomor 29 ini Saya akan mulai tutorial tentang Emacs Gnu Emacs Sebuah text editor Sebuah penyunting text Yang powerful Extensible Yang fleksibel Kali ini saya akan tunjukkan Dasar-dasar Emacs Untuk pemerograman C C programming Gimana Compile Source code Dari bahasa Pemerograman C ini Pakai GCC Gnusy compiler Di dalam Emacs Pertama-tama bagaimana caranya kita membuka Emacs Setelah kita install Sudo apt-t get install Sudo apt-get install Emacs Di Ubuntu Kita bisa melakukan Kita panggil Emacs Emacs Minus NW NW itu no window Kita tekan enter Kita tekan enter Ya Seperti ini tampilan Emacs Tampilan luarnya Emacs Kemudian Caranya kita bikin file baru gimana Caranya dengan visit new file Atau kita bisa tekan Ctrl X Ctrl F Ya Kita beri nama Program.c Ya Tekan enter Kita Masuk ke new file Berkas baru Ya Kita lihat disini Yang namanya Emacs Itu punya menu Dan menunya ini Kalau kita lihat itu mirip Seperti bios Ya Tekan tombol F10 Kita membuka menu Tekan tombol F10 lagi Menutup menu F10 Tombol kanan Panah kanan 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 Ya Kiri 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 Tekan tombol F10 Ya Di Emacs ini Karena Emacs adalah Konsul text editor Maka Kita ngetiknya ya Ngetik di konsul Seperti Vim Ya Tapi bedanya dengan Vim Emacs ini Secara default Modenya adalah WS IWYG Kita ketik itu langsung Kita gak perlu Tekan yang namanya Titik 2 Ya Gak perlu manggil Mode insert Kita langsung ngetik Disini Misal Ini karena bahasa C Include Standard input output .h Int Mine Ya Tekan enter Print F Doang Belajar Emacs Gini aja deh Genu Emacs Backslash N Maaf Maaf Return 0 Tutup Ya Sampai disini Anggaplah Kode ini selesai Ya Anggap kode ini selesai Gimana cara nyimpannya Kalau di Apa namanya Di Text editor yang Graphical Biasanya di GUI itu Kita tekan Control S Disini kita gak tekan Control S Kalau di GUI Kita tekan menu Ya disini Kita gak pakai Cursor Ya Masalahnya gak pakai Cursor Emacs itu adalah Text editor yang Kayak keyboard Kita Semuanya Semua interaksi Menggunakan keyboard Contoh Cara pertama Menyimpen F10 File Disini kita bisa Save Yang namanya Save ini Kita bisa melihat Shortcut key Untuk save Itu CX CS Maksudnya Control X Jangan lepas Control nya Kemudian Control S Ya Control X Control S Itu save Kita bisa kok Pakai menu Gini Kita tekan Pas Save nya ini Kita tekan Enter Ya World Home Master Program Dot C Seperti ini Ini berarti Dia menyimpan Oke Terus Caranya compile Gimana Caranya compile Yang paling nyaman Kita bikin Window Baru Ya Window Baru Itu Berarti Berarti kita split Tampilannya Text editor ini Kita bisa split Caranya Control C Tekan tombol 2 Oh maaf Control X Tekan tombol 2 Ya Sekarang kita punya 2 2 Window Atas dan bawah Kita pindahkan Kursor Gimana caranya Karena kita Gak pakai Yang namanya Mouse Dan gak pakai Pointer Kayak gini Gimana caranya Pindahkan kursor ini Kesini Caranya Control X Tekan O Ya Control X Tekan O Control X O Control X O Ya Control X Pindahkan ke bawah Yang bawah ini Kita tekan Tombol escape Kita tekan Tombol X Maka Kita tekan escape Kemudian X Kita melihat Di status bar ini MX Ya Meta X Sebuah Informasi disini Bahwa kita Disuruh Diminta Memasukkan Perintah Perintahnya adalah Compile Emacs itu Editor yang Punya banyak sekali Perintah Banyak sekali Bahkan mungkin Kebanyakan Karena itu Ya kita Sederhanakan Compile Gini Ya Kita tekan enter Kemudian kita lihat Emacs meminta kita Compile command Meminta Perintah Kompilasinya Perintahnya Apa Kita bisa pakai GNU Make Tapi Untuk Compiling Cuma Satu Berkas Kayak gini Ya gak usah Pakai Make Kita pakai GCC Main O Nama Executable Apa Ini Program Ini Executablenya Kemudian Nama Source Code Program C Ya Kayak gini Kita tekan enter Kita lihat Disini Di bagian atas Compilation Finish Ini Kompilasinya Berhasil Kita Masuk Gimana caranya Kita eksekusi Program Kita Ini Source Code Ini Bagian Apa Jendela Perintah Jendela Perintah Dari Emacs Gimana caranya Kita Masuk Ke Konsul Supaya Kita Bisa Compile Kita tekan Escape Lagi X Meta X Escape X Berarti kita Masuk Ke Mode Perintah Kita Ketik Shell Artinya Kita Disini Kita Jalankan Titik Slash Nama Executable Nya Tadi Program Enter Sesuai dengan Program Source Code Yang saya ketik Tadi Dia mengeluarkan Belajar Genu Emacs Seperti Ini caranya Control X O Kita Buka F10 Kita Lihat Menu Buffers Program Saya Tadi Source Code Tadi Disini Program C Disini Dari Tadi Saya Cuma Pake Keyboard Enak Ctrl X O Kembali Ke Konsul Konsul Ini Bisa Kita Ubah Kita Tekan F10 Lagi Bagian Buffers Kita Disini Kembali Ke Compilation Ya Bisa Kita Kembali Lagi Ctrl X O Kembali Ke Source Code Kita Ubah Kodenya Misalkan Disini Print F Ya Lakukan Kompilasi Ulang Backslash N Cara Nyimpan Ctrl X Ctrl S Ya Seperti itu Kemudian Biarkan Kursor Ini Tetap Disini Kita Bisa Langsung Manggil Perintah Escape X Ya Compile Kita Tekan Enter Maka Dia Akan Menunjukkan Dulu Perintah Yang Tadi Kita Sudah Pakai Jadi Kita Tidak Usah Ketik Lagi Kita Tekan Enter Ya Compilation Finished Ini Berhasil Kodenya Sekarang Kita Buka Konsul Lagi Buka Shell Escape Lagi X Kita Tekan Shell Kita Buka Shell Kita Tekan Enter Ya Dot Slash Program Enter Nah Seperti Ini Berarti Kita Lihat Disini Program Kita Berhasil Di Compile Dan Hasilnya Kita Bisa Langsung Lihat Ini Berarti Berhasil Sekarang Kita Ganti Buffer F10 Lagi Kita Balik Ke Program Dot C Ya Gimana Kalau Kita Tambah Split Ya Supaya Kita Bisa Lebih Leluasa Yang Atas Ini Untuk Source Code Yang Bawa Ini Untuk Apa Namanya Comment Line Ya Comment Untuk Emacs Gimana Kalau kita Split Yang Bawa Ini Jadi Dua Yang Ini Untuk Perintah Kompilasinya Yang Ini Untuk Konsul Shell Untuk Eksekusi Kita Caranya Gimana Kita Pindah Dulu Ctrl X O Kita Pindah Ke Bawah Sampai Ke Jendela Bawah Ctrl X 3 Ya Seperti itu Caranya Jadi Ctrl X 2 Itu Atas Bawah Tapi Ctrl X 3 Itu Kiri Kanan Ya Split Atas Bawah Itu Ctrl X 2 Split Kiri Kanan Ctrl X 3 Gitu Caranya Caranya Pindah Gimana Sama Ctrl X O Ctrl X O Ctrl X O Gitu Ctrl Kita Disini Kita Konsul Maksud saya Ini Source Code Ini Perintah Untuk Compile Dan Ini Perintah Untuk Nantinya Ini Konsul Shell Untuk Running Untuk Execute Disini Kita Tekan Escape X Shell Ya Ini Jadi Lebih Bener Ya Kayak Gini Yang Ini Kita Nulis Source Code Disini Disini Kita Nulis Apa Namanya Kita Perintahkan Compile Dan Disini Kita Bisa Eksekusi Ya Dan Ini Sangat Enteng Namanya Juga Console Ya Emacs Itu Editor Console Kita Coba Dot Slash Program Ya Seperti Ini Oke Kita Coba Ubah Source Code Nya Lagi Ctrl X O A Print F Saat Ini Emacs Menampilkan Tiga Windows Ini Window Atas Window Bawah Sebelah Kiri Window Bawah Sebelah Kanan Ya Baik Tetap Masih Di Window Atas Backslash N Ctrl X Ctrl S Untuk Menyimpan Ya Kalau Anda Lupa Tekan F10 Lihat Disini Save As Ini Ya Oke Ctrl X Ctrl Ctrl X Ya Maaf Maaf Ya Ctrl Ctrl X 2 Ctrl X O Ctrl X 3 Ya X O X Skip X Shell Ctrl X O Ctrl X O Disini Kita Ctrl X Skip X Nah Disini Compile Ya Perintahnya Begini Lalu kita Enter Oh Ini Berarti ada yang Salah Baik Saya Balik Dulu Ke Atas Kita Lihat Waffernya Program .c Nah Ini Ada yang Salah Ini Titik Koma Ya Tekan Escape X Compile Enter Enter Yes Oke Balik ke Buffers Ya X O Escape X Compile Ya Ya Begitu Kemudian F10 Balik ke Program.c Maaf Maaf 10 Balik ke Program.c Yang diatas Kemudian Yang dibawa Ini Compile Ya Oke Ya 10 Oh iya Ya Disini Kita Ganti Aja Buffers Kita Masuk Ke Compilation Ya Gini Aja Compile Ya Kita Coba Ubah Lagi Program Ya Print F Setelah Mencoba Gini Dikasikan X S N Titik Koma Ctrl X Ctrl S Ctrl X O Escape X Compile Ya Bisa Ctrl X O Berarti kita Jalan Ctrl Ini Clear Clear Ya Dot Slash Program Enter Ya Berhasil Kita melihat Disini Kita kerja Source Code Disini Kemudian Compilation Ini Perintah Compile Disini Dan Kita Eksekusinya Disini Running Linknya Disini Baik Caranya Gimana Sekali Lagi Ring Kesannya Ctrl X O Kita Kembali Ke Source Code Kita Ketikkan Disini Ketik Apa Saja Untuk Di Compile Dot Slash Kemudian X N Ketik Koma Ctrl X Ctrl L Simpan Dulu Kemudian Pindah Ctrl X X O Kita Disini Tekan Perintah Perintah Itu Escape X Compile Ya Enter Kemudian Kita Lihat Perintahnya Yang Sudah Kita Jalankan Kemudian Kita Jalankan Lagi Enter Ya Compilation Finish Kita Pindah Lagi Ctrl X O Kita Eksekusi Disini Ya Dot Slash Program Enter Ya Ketik Apa Saja Untuk Di Compile Compiling Berhasil Baik Sekian Saja Dulu Dasar Dasar IMAX Ya Hari Ini Berarti Kita Mempelajari Ctrl X O Print F Kita Hari Ini Kita Hari Ini Mempelajari Ya Perintah Perintah Ya C C C C C X S Kemudian Untuk Save Ya Terus Ada Ctrl X O Oh enggak Ctrl X 2 Dulu Ctrl X 2 Split Atas Bawah Kemudian Ctrl X 3 Split Kiri Kanan Kemudian Ctrl X O Pindah Window Kemudian Ctrl Apalagi Dadi Ctrl X Oh enggak Iya Escape ya Escape itu Disini Sebutnya M MX Compile Itu Untuk Kompilasi Kemudian Kompilasi Ini GCC GCC MX Apalagi Dadi Shell Buka Terminal Ya Kira-kira Seperti ini Dululah Keringkasan Untuk hari ini Ctrl X S Simpen Ctrl X S Simpen Yes Ctrl X Ctrl S Ya Ini berarti Disini Kita ganti aja Jadi Ctrl X Ctrl S Simpen Kemudian Ctrl X 2 Disini Ya Ctrl X 2 Ini split Atas bawah Kemudian Ctrl X 3 Ini Split Kiri kanan Kemudian Ctrl X O Ini pindah Window Kedepan Ya Escape X Terus Compile Perintah ini Adalah Manggil Kita bisa Manggil Perintah Apapun Menjalankan Perintah Apapun Yang disini Kebetulan Pakai GJJ Genusi Compiler Kemudian Escape X Shell Kita perintahkan Buka terminal Oke Kira-kira Seperti itu Dulu Ya Oh Kemudian Ini tambah lagi F10 Untuk buka Menunya Ya 10 Seperti ini Seperti ini Baik Ya Kemudian Saya tekan F11 Jadi Bisa Full screen Ya Baik Sekian Video kali ini Semoga Video IMAX IMAX Dasar ini Untuk Pemrograman C Dengan GJJ Ini Bermanfaat Semoga Mudah Bagi Anda Ya Dan ini Enak Banget Saya Rekomendasikan Untuk Anda Pakai IMAX Walaupun Anda Mungkin baru Pertama Atau Sudah Sering Menggunakan Text Editor Lain IMAX Tetap Powerful Ya Sangat Cepat Enteng Dan Memenuhi Semua Kebetulan Semoga Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh